Intro Tahun 2014 menjadi tahun yang sangat berarti bagi seorang Andara Erli. Secara tiba-tiba tanpa paksaan dan arahan dari siapapun, dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Sungguh sebuah karunia besar bagi seorang hamba Tuhan. Aduh, ya kasihan. Mana ada janji sama orang lagi? Aduh, gimana nih? Bagus nggak ya? Makasih ya. Ma? Masih pagi panik aja. Iya, aku tuh ada janji sama orang, Pak. Tumpen pakai hijab, Ma. Enggak, Pak. Ini sengaja, Pak. Tadi pagi bangun tuh, aku ngelenscribe ini. Jadi aku pengen nyobain deh pakai hijab. Wah, bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus ya? Ya udah deh, ini aja ya. Itu, aku lebih kayak nggak punya ada perasaan, Oh ya, ini aku akan jadi pakai jilbab nih. Atau, oh mulai dari hari ini aku programirkan, aku mau berhijrah gitu. Itu nggak ada. Itu bener-bener feelingnya cuma kayak yang lagi pengen pakai jilbab. Udah, seperti sesimple rasa, oh hari ini lagi pengen pakai baju biru. Ah, hari ini lagi pengen pakai baju hitam. Sungguh, hidayah datang bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Berawal dari rasa penasaran memakai hijab, tanpa disadari, selama seminggu lebih, Andara Erli memakai jilbab dalam kesehariannya beraktifitas. Pak? Ya, Mak. Masya Allah, Mama cantik banget pakai hijab ini. Makin bersinar wajahnya. Papa bisa aja. Yaudah kalau gitu, Mama pamitulia ke sekolahan. Ntar dulu, Papa mau ngomong. Mama serius, mau pakai hijab. Gara-gara disadarin sama omongan suami yang nanya, ini serius gitu, aku langsung kayak, iya juga ya. Yaudah deh, Bismillah. Aku jalanin aja. Mudah-mudahan ini proses aku untuk pemikirannya, ibadahnya jadi lebih baik gitu ya. Mama kenapa? Gak tau, mamah banget nih. Mama pasti masuk angin nih. Atau gak, banyak nambuh ya? Iya. Gak kok, Ma. Atau gak masuk angin, Ma? Gak tau ini kenapa sih. Minum lagi ya, minum lagi, Ma. Minum lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kenapa ya, Pak ya? Biasaan telah makan kalau kamu mati si pekerja dia. Enggak kok, Ma. Proses berjalan akhirnya sekitar 4 atau 5 bulan dari aku mulai menutup kepala dengan berhijab gitu kan. Tiba-tiba aku dapat kabar gembira lagi bahwa, eh aku hamil. Ini aku merasa kayak berkah yang amat luar biasa karena gak dalam agenda aku sama sekali untuk bisa hamil lagi karena bener-bener kayak udah, yaudah deh udah pasrah kayaknya udah gak mungkin lah. Umur aku juga udah segini, waktu itu udah masuk usia 35. Eh bener gak ya, dua bulan di USG belum bisa terdeteksi, apa namanya, kelaminnya laki atau perempuan. Aku bilang, aduh ini kayaknya mata aku aja nih kali ya yang halu gitu, ngeliat foto USG dua dimensi yang cuma hitam putih doang. Tapi aku ngeliat dengan jelas itu ada bentuk muka. Bucu ya. Mirip kamu ini. Tuh, liat hidungnya mirip tuh. Ini hidungnya nih. Sama nih, tesek nih. Sesu-su. Peran aku sekarang udah pertama juga aku jadi ibu, ngehani jadi istri gitu kan. Dan ibunya dari dua orang anak dengan dua karakter juga yang berbeda. Itu bukan hal yang gampang gitu kan. Ini setiap hari tuh ada pelajaran baru lagi, pelajaran baru lagi. Tapi aku coba semaksimal mungkin untuk bisa tetap berkomunikasi sama mereka dengan baik gitu. Dimana mereka nggak kekurangan waktu atau ngerasa waktu masa kecil mereka terbuang karena posisinya aku disini sebagai ibu yang bekerja gitu kan. Ya sejatinya manusia hanyalah hamba Tuhan yang suatu saat pasti akan kembali kepada Tuhan. Sejauh apapun seorang hamba pergi, Allah pasti punya cara untuk menuntunnya kembali kepadanya. Bagi Andara, pilihannya berhijrah adalah jalan keselamatan baginya dan bagi kedua buah hatinya. Dengan mendekatkan diri dan berserah kepada Yang Maha Kuasa, Insya Allah tercapai sudah kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Ya mulai dari saat itu aku ngerasa ini titik baliknya aku dimana dengan dua amanah ini Alhamdulillah ada Magali, ada Gamila, laki-laki sama perempuan. Allah menentukan mereka buat aku untuk menjaga mungkin apa yang pernah menjadi potret keluarga cita-cita aku, impian aku. itu jadi aku coba untuk realisasikan buat mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!